Intro Anak-anak SD Karnisius Prabun 2 Surakata yang hebat Bagaimana kabar kalian? Pak Tris berharap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat Pada kesempatan yang baik ini Pak Tris akan bercerita tentang Santo Petrus Karnisius Seorang pendidik, pengkotbah dan penulis yang anda Ia juga dijadikan pelindung sekolah-sekolah Karnisius di Koskupan Agung Semarang Termasuk sekolah kita SD Karnisius Prabun 2 Surakata Tujuannya adalah supaya anak-anak memahami cerita Santo Petrus Karnisius Dan mampu meneladan sikap hidup yang baik dari Santo Petrus Karnisius ini Petrus Karnisius lahir di Netsmecen pada tanggal 8 Mei 1521 Ia berasal dari keluarga yang kaya, saleh dan memiliki tradisi religius yang kuat Ayahnya adalah seorang wali kota Pada usia yang sangat muda Dia dikirim ke Universitas Karnis untuk bersekolah Setelah belajar di Karnisius, ia melanjutkan di Laofine Dengan belajar hukum sipil dan hukum gereja Ia adalah seorang mahasiswa yang sangat cedas Pada usia 90 tahun, ia telah menggapai gelar Master Pada masa inilah, ia bertemu dengan Petrus Faber Yang menjadi pembimbing rohaninya selama sebulan Dengan bimbingan ini, Karnisius memiliki pandangan hidup dan pemikiran yang baru Hal ini juga yang membuatnya memutuskan masuk dalam serikat Jesus pada usia 22 tahun Setelah ditahpiskan pada tahun 1546 Karnisius memulai karyanya dengan turut mendirikan rumah Jesuit pertama di Jerman Pada tahun 1547, Karnisius mengikuti Konsili Trente sebagai perwakilan Uskop Augsburg Setelah Konsili Trente, Karnisius berpindah-pindah tugas Mesina, Ingolstadt, dan Roma adalah beberapa tempat yang pernah menjadi ladang perutusannya Petrus Karnisius dalam melaksanakan tugasnya berhasil memperdalam Dan memperbarui iman banyak orang Terutama di Eropa Tengah Untuk itu, di 18 kota didirikannya Polose Ia juga menulis 37 buku Antara lain, 3 katekismus Yang besar untuk para rohaniwan dan cendikiawan Yang kecil untuk orang amat sederhana Dan yang sedang untuk pemakaian di sekolah-sekolah Buku katekismus yang sedang inilah Yang mendapat penyebaran amat luas Dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Banyak umat kembali ke dalam pangkuan gereja setelah membacanya Imam yang terkenal saleh dan pintar ini Akhirnya meninggal di Traibok, Swiss Pada tanggal 21 Desember 1597 Pestanya dirayakan gereja pada tanggal 27 April Dan tanggal 21 Desember Santo Petrus Canisius menjadi pelindung sekolah-sekolah Canisius Di Koskupan Agung Semarang Dan pestanya dirayakan setiap tanggal 27 April Ia diangkat sebagai Beato pada tahun 1864 Oleh Paus Pius IX Dan pada tahun 1925 Dinyatakan sebagai Santo oleh Paus Pius XI Paus Pius XI memberi gelar Petrus Canisius Sebagai pujangga gereja yang masyur Ia juga dinyatakan sebagai seorang dokter gereja Lalu apa yang dapat kita teladan dari Santo Petrus Canisius Yang pertama Keluarga Petrus Canisius adalah keluarga yang saleh Dan memiliki tradisi religius yang kuat Kedua Petrus Canisius dekat dengan Allah Ketiga Petrus Canisius rajin belajar Yang keempat Petrus Canisius suka menulis Anak-anak SD Canisius Pragon 2 Surakata yang hebat Kita semua dipanggil dan diajak untuk dapat meneladan Sikap hidup yang baik Sebagaimana diteladankan oleh Santo Petrus Canisius Bagaimana sanggup Bapak dan Ibu Guru yakin dan percaya Dengan bantuan dan rahmat Tuhan Anak-anak akan dimampukan meneladan sikap hidup yang utama Dari Santo Petrus Canisius Santo Petrus Canisius doakanlah kami Amin Berkat dalam Selamat merayakan Pesta pelindung bagi sekolah-sekolah Canisius Di Kuskupan Agung Semarang Termasuk sekolah kita SD Canisius Pragon 2 Surakata Tuhan memberkati Selamat menonton! 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 Keteladanan dari Raden Ajeng Kartini Yang dapat anak-anak contoh Yang pertama Raden Ajeng Kartini adalah Sosok yang cerdas Mengapa ia cerdas? Raden Ajeng Kartini cerdas Karena gemar membaca Selain itu Raden Ajeng Kartini juga gemar menulis Ia menuliskan apa Yang ada di pikirannya Ia belajar Menuangkan ide Dalam bentuk tulisan Taukah kalian Apa manfaat dari menulis? Dengan menulis Membuat kita Semakin mengingat Hal-hal yang sudah kita pelajari Selain itu Tulisan kita dapat Terus dibaca oleh banyak orang Dan bermanfaat Untuk siapa saja Maka Anak-anak Contohlah Kartini Rajin membaca Gemar menulis Maka pengetahuan 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 Akan anak-anak Dapat Sebanyak mungkin Keteladanan dari Raden Ajeng Kartini Yang kedua Raden Ajeng Kartini Gemar Belajar Atau Rajin Belajar Bahkan Pada masa itu Raden Ajeng Kartini Pandai Berbahasa Belanda Sehingga Bisa Saling berkirim surat Dengan teman-temannya Yang ada Di negeri Belanda Raden Ajeng Kartini Lahir Dan hidup Pada masa Penjajahan Anak-anak Tahu ya Dijajah Itu Tidak Enak Menderita Tidak ada Kesempatan Untuk belajar Anak-anak Bangsa Indonesia Sekarang Ini Sudah Merdeka Anak-anak Memiliki Kesempatan Untuk Belajar Belajar Dengan Rajin Mengerjakan Tugas-tugas Dari Bapak Ibu Guru Meski Pada Saat Ini Masih Harus Belajar Secara Online Nilai Keteradanan Yang Ketiga Raden Ajeng Kartini Adalah Guru Yang Hebat Ia Menidik Anak-anak Yang Wanita-wanita Di Sekitarnya Untuk Belajar Membaca Dan Menulis Seperti Belajar Yang Lainnya Juga Kecuali Membaca Dan Menulis R.A. Kartini Juga Mengajak Wanita-wanita Lain Untuk Belajar Menyahit Atau Membuat Prakarya Kerajinan Kerajinan Yang Bisa Dikerjakan Oleh Para Wanita Anak-anak Itulah Tadi Cerita Bu Ati Tentang Raden Ajeng Kartini Bu Ati Percaya Bahwa Anak-anak SD Karnisius Keprabun II Adalah Anak-anak Yang Cerdas Rajin Belajar Dan Mau Membantu Orang Lain Kita Bisa Meneladan Sifat-sifat Dari Raden Ajeng Kartini Supaya Apa? Supaya Bangsa Indonesia Menjadi Bangsa Yang Besar Semakin Maju Tiada Awan Di Langit Yang Tetap Selamanya Tiada Mungkin Akan Terus Menerus Terang Cuaca Sehabis Malam Gelap Gulita Lahir Pagi Membawa Keindahan Kehidupan Manusia Serupa Alam Bapak Ibu Saudara Saudari Dan Anak-anak Yang Terkasih Puji Syukur Atas Segala Berkat Dan Rahmat Kita Panjatkan Kepada Tuhan Atas Segala Kebaikan Dan Penyertaannya Sehingga Rangkaian Kegiatan Hari Kartini Dan Hari Ulang Tahun Petrus Canisius Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Tahun Ini Kita Mengambil Tema Generasi Tangguh Di Era Pandemi Dengan Beraneka Macam Kegiatan Lomba Fashion Show Bertema Batik Lomba Menyanyi Ibu Kita Kartini Dan Himno Petrus Canisius Lomba Baca Puisi Lomba Foto Bertema Kepahlawanan Lomba Lomba Ini Diikuti Oleh Semua Siswa SD Canisius Keprabon 2 Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Tidak Tidak Bisa Kita Pungkiri Masa Pandemi Membatasi Ruang Gerak Kita Dalam Melaksanakan Kegiatan Sekolah Namun Dengan Semangat Dan Keteladanan Ibu Kartini Dan Petrus Canisius Kegiatan Ini Diadakan Sebagai Ruang Untuk Berkreasi Berkarya Berkompetisi Dan Berjiwa Kompetitif Terima Kasih Kepada Bapak Kepala Sekolah Komite Sekolah Bapak Ibu Guru Para Juri Dan Anak Anak Serta Tak Lupa Orang Tua Murid Yang Sudah Berpartisipasi Dan Memberikan Waktunya Untuk Kesuksesan Acara Ini Selamat Bagi Para Pemenang Dan Untuk Anak Anak Yang Belum Berhasil Tetap Semangat Dan Jangan Putus Asa Generasi Tanggup Di Pisa Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Usaha menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih menonton Terima 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 menonton